Dewan Pekawas Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bakal meladeni perlawanan wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Mereka mengaku akan mengikuti setiap proses hukum. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Dewas KPK tidak bisa melarang atau mencegah langkah hukum yang ditempuh Gufron. Namun pihaknya siap memberikan penjelasan bila dipanggil. Dewas KPK pun merasa heran dengan upaya hukum yang ditempuh oleh Gufron. Mereka menegaskan hanya melaksanakan amanat undang-undang untuk menegakkan dugaan pelanggaran etik insan KPK. Kami sendiri belum tahu, cuma dengar-dengar aja dari berita-berita bahwa Pak Gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama balik dan penyalahgunaan kewenangan. Kami sendiri belum tahu apa isinya itu. Apa yang dilaporkan itu, apa yang dikatakan mencemarkan nama baik, apa yang dikatakan penyalahgunaan uwa benang. Enggak tahu. Yang saya tahu, Dewas melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Setiap orang yang melakukan tugas, tugasnya sesuai dengan undang-undang, enggak tahu juga apakah merakukan tindak pidana itu namanya. Saya enggak tahu juga. Karena ini dilaporkan ke Barres Krim. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melaporkan dua pasal KUHP ke Barres Krim Polri. Pertama terkait dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara yang memaksa untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dan kedua terkait dengan pencemaran nama baik. Agak majuan, agak majuan. Saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan. Dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya, itu juga sakit. Mohon maaf, ini teman-teman saya semua ini adalah bagian yang menjadi merasa terpanggil untuk membantu dan membela saya. Jadi, sekali lagi, secara persuasif tentang penolakan saya untuk diperiksa di dewas, sudah saya sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.